Dalam momen yang penuh haru, Sarwenda Onsu membagikan kejadian emosional saat mengantar putranya, Betran Peto, ke bandara untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Momen ini tidak hanya menyentuh hati keluarga Onsu, tetapi juga netizen yang melihat video tersebut di media sosial. Berikut adalah cerita lengkap dari kejadian tersebut yang menggambarkan kedekatan dan cinta dalam keluarga ini. Betran Peto, yang dikenal akrab dengan panggilan Onyo, harus meninggalkan keluarganya di Jakarta untuk pulang ke kampung halaman di NTT. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, baik bagi Betran sendiri maupun bagi keluarganya. Momen ini diabadikan oleh Sarwenda melalui sebuah video yang kemudian diunggah di Instagram. Setelah sekian lama, akhirnya Onyo hari ini pulang, kata Sarwenda dalam video tersebut. Ia juga berpesan agar Betran dapat menjaga diri selama berada di kampung halaman. Pesan ini mencerminkan kekhawatiran seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Tidak hanya Sarwenda yang merasa berat melepas kepergian Betran, kedua putrinya, Thalia Putri Onsu dan Tanya Putri Onsu, juga sangat terpukul. Thalia, dengan air mata yang berlinang, berlari menghampiri Betran dan memeluknya erat sambil berkata, Onyo jangan pulang. Dalam momen tersebut, Betran berusaha menenangkan adiknya dengan berkata, I gak pulang, I cuma pergi sebentar kok lihat oma, nanti habis itu I pulang lagi. Janji ini sedikit menenangkan Thalia, meskipun ia tetap merasa sedih. Tanya, meskipun lebih kecil, juga merasakan kesedihan yang mendalam. Ketika berbicara dengan Betran melalui video kal, ia menangis sesungguhkan dan meminta agar sang kakak segera pulang ke Jakarta. Kangen Oyo, ujarnya dengan suara yang terisak. Video yang diunggah Sarwenda ini langsung mendapat banyak perhatian dan komentar dari netizen. Banyak yang merasa tersentuh dengan kedekatan dan kasih sayang dalam keluarga Onsu. Hubungan yang erat antara Betran dengan Thalia dan Tania menunjukkan bahwa ikatan batin tidak selalu harus berdasarkan darah. Ikatan batin yang kuat meski tidak sedarah. Masya Allah, tulis salah satu netizen. Komentar ini mencerminkan kekaguman terhadap hubungan kekeluargaan yang terjalin dalam keluarga Onsu. Momen perpisahan di bandara ini menjadi bukti nyata dari kuatnya hubungan emosional dalam keluarga Onsu. Kedekatan Betran dengan Thalia dan Tania memperlihatkan betapa pentingnya cinta dan perhatian dalam sebuah keluarga, terlepas dari hubungan darah. Momen ini juga menunjukkan bahwa dukungan dan kasih sayang keluarga dapat memberikan kekuatan bagi seseorang untuk menjalani masa-masa sulit. Dalam menghadapi perpisahan sementara ini, keluarga Onsu mengajarkan kita semua tentang arti sebenarnya dari cinta dan pengorbanan dalam keluarga. Kami berharap Betran Peto dapat menjaga diri dengan baik di kampung halaman dan segera kembali berkumpul dengan keluarga tercinta di Jakarta. Keluarga Onsu seringkali menunjukkan kehangatan dan kebersamaan mereka, baik melalui media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Momen perpisahan dengan Betran Peto ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana kedekatan mereka tetap terjaga meskipun tidak ada hubungan darah. Thalia dan Tania, dua putri Sarwenda dan Ruben Onsu, sangat dekat dengan Betran. Kedekatan ini terlihat dari bagaimana mereka menangis ketika harus berpisah sementara waktu dengan sang kakak. Perasaan sedih ini bukan hanya dirasakan oleh Thalia yang lebih besar, tetapi juga oleh Thania yang masih kecil. Sarwenda selalu berusaha memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Ia menjelaskan bahwa Betran hanya pergi sementara waktu dan akan kembali lagi. Hal ini menunjukkan peran penting Sarwenda sebagai ibu yang selalu memberikan dukungan emosional kepada anak-anaknya. Netizen yang menyaksikan video ini juga turut merasakan emosi yang sama. Banyak komentar yang memuji betapa kuatnya ikatan keluarga Onsu. Mereka terkesan dengan bagaimana anak-anak yang tidak sedarah bisa memiliki hubungan yang sangat erat dan penuh kasih sayang. Hubungan ini juga menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai dan memperkuat hubungan kekeluargaan mereka sendiri. Banyak yang merasa tersentuh dan berharap bisa meniru kedekatan seperti yang dimiliki keluarga Onsu. Betran Peto sendiri telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi kakak yang baik dan penuh tanggung jawab. Meskipun harus pergi ke kampung halaman, ia tetap berusaha menenangkan adik-adiknya dengan janji untuk segera kembali. Ketulusan dan kehangatan dalam keluarga Onsu menjadi contoh bagaimana nilai-nilai keluarga seharusnya dijaga. Mereka menunjukkan bahwa cinta dan dukungan satu sama lain dapat membuat segala perpisahan menjadi lebih ringan. Pada akhirnya, momen-momen seperti ini yang memperlihatkan betapa pentingnya kehadiran keluarga dalam setiap tahap kehidupan seseorang. Dukungan dan kasih sayang keluarga Onsu menjadi sumber kekuatan bagi setiap anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Momen perpisahan ini tidak hanya menjadi kenangan berharga bagi keluarga Onsu tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengikuti perjalanan mereka. Video yang dibagikan Sarwenda ini menjadi bukti bahwa cinta keluarga adalah hal yang tak tergantikan. Dalam momen yang penuh haru, Sarwenda Onsu membagikan kejadian emosional saat mengantar putranya, Betran Peto, ke bandara untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Momen ini tidak hanya menyentuh hati keluarga Onsu tetapi juga netizen yang melihat video tersebut di media sosial. Berikut adalah cerita lengkap dari kejadian tersebut yang menggambarkan kedekatan dan cinta dalam keluarga ini. Betran Peto, yang dikenal akrab dengan panggilan Onyo, harus meninggalkan keluarganya di Jakarta untuk pulang ke kampung halaman di NTT. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, baik bagi Betran sendiri maupun bagi keluarganya. Momen ini diabadikan oleh Sarwenda melalui sebuah video yang kemudian diunggah di Instagram. Setelah sekian lama, akhirnya Onyo hari ini pulang, kata Sarwenda dalam video tersebut. Ia juga berpesan agar Betran dapat menjaga diri selama berada di kampung halaman. Pesan ini mencerminkan kekhawatiran seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Tidak hanya Sarwenda yang merasa berat melepas kepergian Betran, kedua putrinya, Thalia Putri Onsu dan Tanya Putri Onsu, juga sangat terpukul. Thalia, dengan air mata yang berlinang, berlari menghampiri Betran dan memeluknya erat sambil berkata, Onyo jangan pulang. Dalam momen tersebut, Betran berusaha menenangkan adiknya dengan berkata, Ai gak pulang, Ai cuma pergi sebentar kok lihat Oma, nanti habis itu Ai pulang lagi. Janji ini sedikit menenangkan Thalia, meskipun ia tetap merasa sedih. Tanya, meskipun lebih kecil, juga merasakan kesedihan yang mendalam. Ketika berbicara dengan Betran melalui video kal, ia menangis sesungguhkan dan meminta agar sang kakak segera pulang ke Jakarta. Kangen Oyo, ujarnya dengan suara yang terisak. Video yang diunggah Sarwenda ini langsung mendapat banyak perhatian dan komentar dari netizen. Banyak yang merasa tersentuh dengan kedekatan dan kasih sayang dalam keluarga Onsu. Hubungan yang erat antara Betran dengan Thalia dan Tania menunjukkan bahwa ikatan batin tidak selalu harus berdasarkan darah. Ikatan batin yang kuat meski tidak sedarah. Masya Allah, tulis salah satu netizen. Komentar ini mencerminkan kekaguman terhadap hubungan kekeluargaan yang terjalin dalam keluarga Onsu. Momen perpisahan di bandara ini menjadi bukti nyata dari kuatnya hubungan emosional dalam keluarga Onsu. Kedekatan Betran dengan Thalia dan Tania memperlihatkan betapa pentingnya cinta dan perhatian dalam sebuah keluarga, terlepas dari hubungan darah. Momen ini juga menunjukkan bahwa dukungan dan kasih sayang keluarga dapat memberikan kekuatan bagi seseorang untuk menjalani masa-masa sulit. Dalam menghadapi perpisahan sementara ini, keluarga Onsu mengajarkan kita semua tentang arti sebenarnya dari cinta dan pengorbanan dalam keluarga. Kami berharap Betran Peto dapat menjaga diri dengan baik di kampung halaman dan segera kembali berkumpul dengan keluarga tercinta di Jakarta. Keluarga Onsu seringkali menunjukkan kehangatan dan kebersamaan mereka, baik melalui media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Momen perpisahan dengan Betran Peto ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana kedekatan mereka tetap terjaga meskipun tidak ada hubungan darah. Thalia dan Tania, dua putri Sarwenda dan Ruben Onsu, sangat dekat dengan Betran. Kedekatan ini terlihat dari bagaimana mereka menangis ketika harus berpisah sementara waktu dengan sang kakak. Perasaan sedih ini bukan hanya dirasakan oleh Thalia yang lebih besar, tetapi juga oleh Tania yang masih kecil. Sarwenda selalu berusaha memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Ia menjelaskan bahwa Betran hanya pergi sementara waktu dan akan kembali lagi. Hal ini menunjukkan peran penting Sarwenda sebagai ibu yang selalu memberikan dukungan emosional kepada anak-anaknya. Netizen yang menyaksikan video ini juga turut merasakan emosi yang sama. Banyak komentar yang memuji betapa kuatnya ikatan keluarga Onsu. Mereka terkesan dengan bagaimana anak-anak yang tidak sedarah bisa memiliki hubungan yang sangat erat dan penuh kasih sayang. Hubungan ini juga menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai dan memperkuat hubungan kekeluargaan mereka sendiri. Banyak yang merasa tersentuh dan berharap bisa meniru kedekatan seperti yang dimiliki keluarga Onsu. Betran Peto sendiri telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi kakak yang baik dan penuh tanggung jawab. Meskipun harus pergi ke kampung halaman, ia tetap berusaha menenangkan adik-adiknya dengan janji untuk segera kembali. Ketulusan dan kehangatan dalam keluarga Onsu menjadi contoh bagaimana nilai-nilai keluarga seharusnya dijaga. Mereka menunjukkan bahwa cinta dan dukungan satu sama lain dapat membuat segala perpisahan menjadi lebih ringan. Pada akhirnya, momen-momen seperti ini yang memperlihatkan betapa pentingnya kehadiran keluarga dalam setiap tahap kehidupan seseorang. Dukungan dan kasih sayang keluarga Onsu menjadi sumber kekuatan bagi setiap anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Momen perpisahan ini tidak hanya menjadi kenangan berharga bagi keluarga Onsu tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengikuti perjalanan mereka. Video yang dibagikan Sarwenda ini menjadi bukti bahwa cinta keluarga adalah hal yang tak tergantikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!